Orang polisi atas dugaan, tindak pidana, penipuan, dan atau penggelapan melalui perdagangan tanpa izin lewat media sosial. Yang diduga ada 134 orang, 5 orang pabrik tibur, 6 orang owner dari perusahaan itu, 3 badan hukum perusahaan pesawat terbatas, 51 orang itu terkait dengan lider, 37 orang terkait dengan pander, jadi total kurang lebih 134 orang. Nah ini masih dalam proses di SPKT 510. Nah dari semua orang itu, kita juga terkait dengan pasal berlapis, 378, 372, terkait dengan penipuan, atau penggelapan, pasal 106, 105, terkait dengan perdagangan tanpa izin, pasal 45A, huruf 1, terkait dengan ITE, kemudian pasal, apa namanya dia, TPPU, pasal 5. Nah jadi ada 4 pasal berlapis, yang kita masukkan ke dalam Mabes Poli, semoga ini bisa menjadi atensi, dari pak kawan-kawan di Mabes Poli. Nah ada pun publik figur, itu ada 5, 6 ya, ada 1, Artah Lirintar, dia diduga menerima hasil tindak-tindak pencucian pasal 5, dengan melelang benana yang ikat kepala milik dia itu, 2,2 M, yang dibeli oleh si Reza Paten, Reza Paten ini fundernya Net 89. Kemudian Taki Malik, dia menjual sepeda Brimpton, kepada Reza Paten juga, itu seharga 700 juta rupiah. Kemudian ada Tavin Evelio, dia adalah musisi dari band Fiera, sebagai keyboardist, dia diduga penang-penang ITE, pasal 45, sehingga menerima kasih konsumen. Kemudian ada Andri Perkasa, keyboard dari PMIJ, drama band ITE, dia juga bisa dikenakan ITE, pesan 45, kemudian yang terakhir ada Mario Teguh, motivator, dan beliau ada satu leader dan mander, bisa dikenakan pasal, JTPU sama ITE. Ancaman hukuman? Korban ada 230 orang, dengan perugian 28 miliar. Ancaman hukuman emang buat para publik figur itu, rata-rata berapa bang? Pasal, apa namanya, pasal 5 TPPU, itu ancaman 5 tahun. Oke. Kalau ITE, ancaman 6 tahun. Oke. Berlapis-lapis bisa dibentuk nanti. Jatuh-gantung nanti penyelidik sama TPPU. Oke, dah. Ini berarti laporan semua udah di bawah ya, Bang? KSPKT. Ini bekas, diproses di sana. Kita naik dulu, setelah kita balik, baru ngasih. Statman, iya. Ini ya? Iya. Kalau mau tunggu, mohon ditunggu. Iya. Oke, terima kasih, Bang.